Intro Hei yotsamagon Seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini Semoga semuanya baik-baik saja Jadi untuk menemani ngaboburit kalian Ataupun ada yang sudah mulai berbuka puasa Kali ini kita akan flashback sejenak ke 900 tahun yang lalu Dimana kita semua akan mengulik alasan dibalik hilangnya Kerajaan kuno yang megah pada zaman dulu Beserta dengan kenapa bisa Joy Boy kalah pada masa abad kekosongan tersebut Nah ada beberapa penunjuk yang mengarahkan kita Untuk masuk ke nama sebenarnya dari kerajaan kuno Dan menarik untuk menguraikan nama dari imsamang Yang akan kita jadikan patokan Untuk beberapa misteri yang belum terungkap di masa abad kekosongan dulu Jadi sebelumnya tambahkan membutuhkan bantuan kalian dulu Untuk tinggalkan jempol beserta dengan komentar Mengenai pendapat kalian terkait dengan pembahasan kita kali ini ya Jika sudah terima kasih banyak Dan bersiaplah nakabat Tarik janggar Dan mari kita berlayar Joy Boy merupakan salah satu sosok penting dalam sejarah di dunia One Piece Sosok ini sangat penting dalam sejarah Dan sangat sedikit informasi yang kita ketahui tentang satu karakter ini Oda Sensoi hanya sekedar menghadirkan referensinya di Ark Wano kemarin Atau di Ark Pulau Manusia Ikan Nah Joy Boy merupakan figur yang sangat penting yang muncul saat abad yang hilang Sekitar 800 tahun yang lalu Pertama kali kita mengetahui nama Joy Boy Saat kru banyak letupi jerami berada di Pulau Manusia Ikan Saat itu Niko Robin menemukan sebuah poneglip di hutan Dalam isi poneglip tersebut diketahui bahwa Joy Boy ini Memiliki koneksi dengan Pulau Manusia Ikan di era abad yang hilang Joy Boy diketahui ingin para manusia ikan tinggal atau hidup berdampingan dengan manusia lainnya di daratan Namun sayang ya upaya yang dilakukan oleh Joy Boy ini gagal karena sesuatu hal Karena gagal memenuhi janjinya Joy Boy pun kemudian menuliskan permintaan maafnya kepada para manusia ikan Seperti yang tertulis di poneglip tersebut Nah namun apa yang sebenarnya terjadi kepada Joy Boy? Apakah alasan Joy Boy gagal memenuhi janjinya? Yep, semuanya masih menjadi sebuah misteri besar hingga saat ini Namun jika melihat berbagai petunjuk yang ada atau sudah diberikan selama ini Ada kemungkinan besar bahwa Joy Boy ini tewas dalam pertempuran Menghadapi 20 kerajaan yang menyerang kerajaan kudong Hal ini kita ketahui bersama pada saat di Arroyuri Dimana ada sebuah fakta yang mengejutkan terkait World Government Insama diakini adalah salah satu sosok yang dekat dan berhubungan dekat dengan Joy Boy Nah kita sempat mengetahui informasi rahasia mengenai ruangan pendingin yang ada di World Government Ada sebuah tepi raksasa besar yang menjadi tanda tanya Siapa pemilik sebenarnya dari benda keramat ini Ada kemungkinan besar tepi jerami tersebut merupakan milik dari Joy Boy Joy Boy dan kerajaan kuno kemungkinan harus kalah dalam peristiwa penyerangan 800 tahun yang lalu Oleh karena itulah dia membuat permohonan maaf di sebuah poneglip Lalu bagaimana jika tewasnya Joy Boy adalah ulah dari Insama Hal ini menjelaskan mengapa ada topi jerami raksasa di Mario Jawa Yang kemungkinan besar adalah milik Joy Boy sendiri Pasca melihat Luffy, Im kemudian kembali mengingat dengan sosok dari Joy Boy Nah sekarang bagaimana jika Insama membunuh ayahnya Yakni Joy Boy seperti layaknya Doflamingo di Dressrosa Doflamingo dan juga Im Sama banyak sekali mempunyai persamaan di antara mereka Doflamingo adalah raja palsu di Dressrosa Im Sama tentu saja raja palsu di dunia untuk saat ini Doflamingo juga pernah menggunakan kemampuan yang disebut sebagai Stixin Holy Bullet Yep dimana itu merupakan 16 garis suci yang bisa kita hitung pada saat dia mengeluarkan kemampuannya tersebut Nah ini selaras juga dengan Im Sama yang juga menggunakan sistem angka 16 Pada saat ia menghujani Lulusia dengan Mother Flame Jadi dengan ini apakah Im Sama benar-benar membunuh ayahnya yakni Joy Boy Seperti yang Doflamingo lakukan kepada ayahnya juga Pertanyaan besarnya sekarang untuk apa dia membunuh ayahnya Yep jawaban yang pasti saat ini bagaimana jika Im Sama ini memerintah Ataupun ingin merebut tata pemerintahan suatu kerajaan kuno yang megah di saat dulu kalah tersebut Bisa kita analogikan ya bahwa sebut saja kerajaan ini adalah kerajaan matahari Kerajaan ini dulunya adalah kerajaan milik Joy Boy Namun Im Sama melakukan pemberontakan yang menyebabkan kerajaan kuno ini malah ditenggelamkan di bawah air Oleh Im Sama yang disebut sebagai seorang iblis laut Orang-orang yang berhubungan dengan runtuhnya kerajaan tersebut Ingin kerajaan kuno mereka dulu bangkit kembali ke atas lautan kembali Maka dari itulah mereka menggaung-gaungkan kata fajar yang artinya kurang lebih berhubungan dengan matahari Jadi apapun tempat-tempat di One Piece yang menggaungkan kata fajar Maka itu merupakan bagian dari kerajaan kuno yang megah ini terdahulu contohnya saja pulau Wanukuni Jadi Klandi ini akan bertugas penting yang akan membawa fajar kerajaan matahari tersebut Mengapa kemungkinan besar nama misterius dari kerajaan kuno ini akan dekat sekali dan berhubungan dengan nama fajar ataupun matahari Yap, karena ada petunjuk bahwa dulunya ada seorang kaisar yang bernama Ramu Nah, dia adalah putra dewa matahari Mu mengganti nama kekaisaran matahari ataupun kerajaan kuno menjadi Tanah Mu Jadi apakah Im Sama putra Joy Boy Dan dia memerintah kerajaan matahari ini setelah kematian dari Joy Boy Dikaitkan juga bahwa Tanah Mu ini adalah benua yang hilang yang tenggelam di bawah air Ini adalah kerajaan matahari sebelumnya menurut beberapa sejarawan Namun Tanah Mu ini juga tenggelam di bawah air juga bisa dikaitkan dengan Atlantis Lalu jika memang benar Im Sama ingin menenggelamkan kerajaan kuno terdahulu Apakah ini ada hubungannya dengan negerimu dan pulau manusia ikan? Nah, menariknya saat menelusuri peradaban Mu Kita bisa menemukan gambar kapal yang bentuknya persis mirip seperti kapal Nuh Yep, Noah adalah kapal yang memungkinkan Joy Boy memenuhi janjinya Dalam Alkitab, Barteranuh ini adalah kapal besar yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamankan dirinya, keluarganya, dan pesangan hewan dari banjir sedunia Yep, apakah Joy Boy mencoba untuk menyelamankan spesies manusia ikan dari gempuran banjir yang besar? Bagaimana jika banjir besar datang dan spesies ini akan mati sebelum mereka ditarik oleh Noah ke atas? Yep, menariknya Mu ini mirip dengan Umi Bozu, si iblis laut Umi Bozu dan juga setan laut dimunculkan dalam cerita di beberapa kali Nah, jadi apakah Mu atau si iblis laut ini yang menenggelamkan kerajaan matahari atau kerajaan kudo? Overall, Imsama melakukan kudeta terhadap kerajaan kudo yang megah di masa lalu dengan memanipulasi beberapa orang di sana Dan lalu menenggelamkan kerajaan megah ini hingga hilang dari peta doa dia Dia pun bersama dengan 20 kerajaan melakukan kesepakatan bersama untuk membangun dunia baru Namun lagi-lagi, itu hanyalah sebuah rencana besar yang kembali dilakukan oleh Imsama untuk menjadi raja dunia untuk saat ini Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah nama dari kerajaan kuno ini akan ada hubungannya dengan nama Fajar atau juga Matahari? Beserta dengan Imsama yang bertanggung jawab atas hilangnya kerajaan kuno yang ditenggelamkan ke bawah lautan Kemudian membentuk kerajaannya sendiri yang sekarang berkuasa sebagai raja dunia Oke, mungkin dari kalian punya pendapat lain soal hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini Kita akan berjumpa nanti ya di video selanjutnya Sekian dari Tamagon Dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton